Serangan dari kelompok Houthi di Laut Merah kembali memakan korban. Kali ini, giliran kapal kargo truk Confidence yang menjadi sasaran tembak Houthi. Kebakaran melanda kapal itu berdasarkan gambar dari Komando Pusat Militer AS yang dirilis pada Rabu 6 Maret 2024. Kebakaran api terlihat jelas pada bagian depan kapal. Asap putih turut membumbung tinggi akibat kebakaran tersebut. Serangan terhadap kapal milik Liberia berbendera Barbaros itu juga menewaskan tiga awak kapal. Ini menjadi kali pertama serangan Houthi memakan korban sejak kelompok asal Yaman itu berulah mulai November 2023. Selain itu, serangan tersebut mengakibatkan empat awak kapal mengalami luka-luka, tiga orang di antaranya dalam kondisi kritis. Sementara para awak yang selamat terpaksa meninggalkan kapal tersebut. Komando Pusat AS menyebut serangan Houthi menyebabkan kerusakan signifikan kepada kapal truk Confidence. Kejadian ini menjadi serangan fatal pertama dari Houthi sejak mereka memulai kampanye serangan. Sebelumnya, Houthi juga menyerang kapal MSJ Sky 2 pada Senin 4 Maret 2024. Kapal tersebut milik Mediterranean Shipinko, sebuah perusahaan yang berbasis di Swiss. Mereka menyebut sebuah rudal menghantam kapal tersebut saat sedang berlayar dari Singapura menuju Jibauti. Rudal mengenai kontainer yang berada di atas kapal. Terlihat asap mengepul dari salah satu kontainer tersebut. Para pelaut dari INS Kolkata, Angkatan Laut India, lalu berusaha memadamkan api. Juru bicara Houthi Yahya Sare menegaskan, Houthi akan terus menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah hingga invasi di Gaza di akhiri. Hal ini sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina di Gaza. Terima kasih telah menonton!